Halo semua, ketemu lagi sama aku, Lia Dasu. Welcome back to my YouTube channel, teman-teman. Cuaca hari ini itu mendung, dingin, juga berangin. Makanya aku pakai jaket tebal sama kuklo, sama topi ini karena memang sekarang ini aku ada di kebon. Jadi kalau aku ambil videonya itu di kebon, pasti videonya nggak akan jauh-jauh dari bercocok tanam atau berkebun, teman-teman. Mungkin di video sebelumnya aku pernah bilang kalau aku tuh kepengin banget punya pohon anggur yang buahnya nggak ada isinya. Dan punya pohon apel. Kalau aku lihat teman-teman yang lagi panen apel gitu kayaknya seru banget ya. Mungkin diantar kalian udah nonton video aku pas aku panen apel di rumahnya mertua. Aku manjat-manjat kayak monyet gitu dan seru banget gitu ya. Kebetulan juga suami aku sama Mikila itu suka banget sama namanya apel gitu. Makanya aku tuh juga kepingin punya pohon apa gitu. Nah teman-teman, minggu lalu itu aku order online di Primrose. Kalian bisa cek sendiri di description box. Aku akan cantumin website-nya Primrose. Aku sih juga pernah order sebelumnya di Primrose gitu pohon juga Magnolia. Untuk tahun ini aku order di Primrose itu pohon anggur warna hijau yang buahnya nggak ada bijinya. Jenisnya finix. Sama pohon apel yang jenisnya red windsor. Nah disini nih di box ini nih teman-teman ini kalian sudah bisa lihat sendiri kalau ini tuh masih di masih di segel. Masih di masih tertutup ya. Aku belum membuka sama sekali. Makanya aku mau unboxing pohon anggur sama pohon apel ini bersama kalian teman-teman. Selain aku mau unboxing pohon anggur sama pohon apel, hari ini aku juga mau langsung menanam pohon anggur sama apel ini di tanah ya. So, jadi biar cepat, biar cepat juga nanti panennya gitu teman-teman ya. So, jangan kemana-mana ikutin terus video saya hari ini untuk unboxing pohon apel sama pohon anggur dan menanam pohon anggur sama pohon apel. Jangan kemana-mana teman-teman, stay tune. Nah ini dia teman-teman, pohon anggur dan pohon apel yang aku order dari Primrose ya. Ini pohon apa ini ya? Oh ini yang ini tuh, ini yang pohon anggur ya. White order grape. Terus ini pohon apelnya ya, Red Windsor. Dan. Terima kasih. Teman-teman, ini pohon apelnya teman-teman ya. Ini pohon apelnya ya. Dan ini kayaknya hampir setinggi aku ini teman-teman ya. Hampir setinggi aku ya. Lumayan tinggi ini teman-teman. Nah pohonnya setinggi, hampir setinggi aku. Aku itu tingginya sekitar 155. Mungkin ini juga berapa ya? 125 mungkin ya tingginya ya. Dan di sini teman-teman, kalian bisa lihat ini kalau udah mulai tumbuh. Ini daunnya udah mulai tumbuh. Ini satu, dua. Di sini ada dua lagi teman-teman. Dan. Ini aku nggak tahu kalau kalian bisa lihat nggak? Transparan nggak? Kalau di sini itu plastiknya sedikit transparan. Dan tanahnya itu sedikit banget teman-teman. Dan sepertinya aku harus buru-buru untuk menanam pohon apel ini ke tanah teman-teman. Karena kalau nggak takutnya ntar mati gitu. Oh iya. Harga dari pohon apel jenis Red Windsor ini 19.99.000 ya. So buat kalian yang tinggal di sekitaran Inggris, kalau kalian itu mau beli bibit-bibit tanaman atau tanaman apa aja, kalian bisa order lewat Primrose. Bisa cek-cek dulu atau ngebandingin dengan website yang lain. Terus ini pohon anggur teman-teman. Nih, pohon anggur. Ini sih nggak begitu tinggi ya. Ini kayaknya 3 fig gitu ya. Nggak tahu berapa centimeter kalau 3 fig itu. No, ini 4 fig kayaknya teman-teman ya. Nggak tahu berapa centimeter kalau 4 fig itu. Kalau yang pohon apel itu sekitar 5 fig teman-teman ya. Aku nggak tahu berapa kalau 4 fig itu. Dan di sini udah ada yang tumbuh teman-teman ya. Ini ada daunnya udah mau tumbuh. Satu, dua, terus tiga di sini. Terus ada lagi di sini ada satu. Ya itu aja kayaknya ya. Gitu ya. Dan kalau di pohon anggur ini, ini dikasih pot teman-teman. Pastinya di dalam pot ini ada tanahnya. Ya, tapi kalau di pohon apel itu tadi nggak ada potnya. Cuma dikasih sedikit tanah gitu ya. Dan harga dari pohon anggur ini 14 pound 99 cent teman-teman ya. So, karena pohon apelnya ini teman-teman cuma seperti ini. Aku takut ntar mati atau gimana. Kelamaan aku taruh di luar. So, temenin aku yuk untuk menanam tanaman-tanaman ini. Yuk. No, 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 no. Akhirnya teman-teman, suami saya yang minta mau nanam pohon apel. Jadi ini pohon apel aku tanam di pekarangan rumah, di depan rumah ya. Ini jadi. Ini aku nanamnya juga. Karena suami aku yang minta mau nanam pohon apelnya. Jadi harus nunggu dia selesai kerja. Dan sekarang itu udah sore banget, udah jam 6 ya. Untungnya itu nggak gelap-gelap banget ya. Jadi masih bisa lah nanam pohon apelnya. dikasih popok. Apa yang dikasih? What is that? Ground. Oh, ini ternyata tanah ya yang kita beli beberapa hari yang lalu. Jadi tanam apel teri. Jadi tanam pohon apel. Tadinya kita tanam pohon magnolia. Jadi karena mungkin nggak begitu tumbuh dengan bagus ya. Jadi kita putuskan untuk mencabut pohon magnolia. Dan kita ganti dengan menanam pohon apel. Nah, ini pas di depan rumah teman-teman ya. It's coming. It's coming. It's coming. Nah, teman-teman. Sekarang ini suamiku mau menanam pohon anggur. Sebelum menanam pohon anggur, dia harus mencopot dulu tenda yang di sebelah sini. Karena kita mau menanam pohon anggurnya di sebelah sana. Nah, ini dibuka dulu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati